Hai assalamualaikum Hai Bunda di video kali ini aku mau masak sambal tempe penyet kemangi jadi ceritanya kemarin itu aku ke pasar dan lihat ada kemangi itu seger-seger banget jadi aku beli biasalah ya ibu-ibu itu kalau ke pasar lihat sayuran yang seger-seger bawaannya pengen beli aja jadi kemarin aku beli kemangi ini niatnya mau buat pindang tapi anak-anak enggak mau makan pindang ya udah deh daripada membasirkan ya layu jadi aku bikin sambal tempe kemangi aja dan ternyata rasanya enak banget loh Bunda segar pedas manis dan gurih pokoknya nagih Bunda-bunda wajib coba pokoknya resep ini langsung saja kita masak sambal tempe penyet kemanginya tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video baru selanjutnya Terima kasih Pertama kita petik-petik dulu daun kemanginya ini aku mau petikin yang paling muda-muda aja ya Bunda tapi ini tuh kebetulan emang kemanginya ini bagus banget seger dan masih muda-muda semua lanjut kita potong-potong tempenya aku cuman pakai satu papan tempe ya ini aku belinya yang harga 2000 setelah itu kita potong-potong cabai merah cabai rawit bawang putih dan bawang merah sebelum digoreng goreng tempe yang sudah dipotong-potong sampai matang lanjut goreng cabai bawang merah dan bawang putih tambahkan seperempat sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa satu sendok teh gula putih dan satu sendok teh gula merah lalu ulek atau haluskan sampai halus dan tercampur dengan gula dan garamnya ya setelah bumbu halus kita masukkan tempe lalu ulek tempenya seperti ini boleh sampai benar-benar halus atau cuman seperti ini ya Bunda ini aku cuman pakai setengahnya aja ya Bunda jadi dari satu ikat aku nggak pakai semua kita ulek sebentar seperti ini lalu kita ratakan ya dikira-kira saja nggak terlalu rata juga nggak apa-apa kok sambal tempe penyet daun kemangi siap dinikmati ini tuh rasanya enak banget loh Bunda jangan lupa dicoba di rumah pokoknya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh